Intro Oke disini saya kasih lihat beberapa koki yang bakal diprospek atau dijadiin calon indukan Ukurannya masih tanggung, umurnya berapa bulan semalah lupa yang jelas belum ada setahun Belum bisa dipijah atau dikawinkan Jadi sebenarnya masih dalam masa pembesaran Tapi bisa lihat disini koki jantan udah kelihatan mulai ngejar-ngejar koki yang betina Ini tandanya si jantan udah mulai tertarik sama betina ya kan Tapi walaupun gitu, sekali lagi ikan koki ini belum siap untuk dikawinkan Karena umurnya belum ada setahun Jadi harusnya jantan dan betina dipisah, dipiara di kolam yang berbeda Biar gak accidental breeding atau istilahnya semacam kawin usia dini ya kan Belum cukup umur Sebenarnya gak masalah Cuma kemungkinan besar anaknya jadi gak bagus Misalnya banyak yang mati atau anaknya jadi kerdil atau bahkan cacat ya kan Minimal, minimal Biasanya anaknya jadi susah berkembang Susah tumbuh Lama gedenya Jadi walaupun misal dipiara berbulan-bulan atau bahkan sampai setahun Gak gede-gede anaknya Padahal akar masalahnya simple ya kan Cuma gara-gara hidupnya belum cukup umur waktu kawin So, biar gak kejadian accidental breeding atau kawin gak sengaja atau biar gak hamil di luar nikah ya kan Harusnya jantan dan betina dipisah selama proses kebesaran Jadi cuma dicampur kalau udah siap kawin udah umur setahun atau minimal umur 8 bulan lah Plus satu lagi Jauhkan kakaban atau media bertelur koki Karena kalau ada media peneluran Instinksi betina ini bakal ngambil alih Merasa punya tempat aman ya kan buat bertelur Atau menempelkan telur Jadi kawan aja kan Tapi saya sedih gak suka koki bertelur tanpa persiapan Soalnya kemungkinan anaknya bakalan jelek ya Terima kasih telah menonton!